kalau kita tidak punya modal dan mempunyai cuma mempunyai lahan yang sempit kita jangan memaksakan ya sahabat jangan memaksakan untuk beli ini beli itu manfaatkan saja barang di sekitar kita itu ada apa kita manfaatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat pada konten video kali ini saya akan ini ya akan bongkar media ground ini bahan bonsai serut hasil saya berburu di alam sahabat dan rencananya bahan bonsai serut ini akan saya program akar ya dulunya bahan bonsai ini sahabat saya dongkel saya tanam di plastik sahabat setelah tumbuh itu subur lalu saya letakkan begitu saja ya disini saya letakkan begitu saja tanpa saya beri pupuk dan sekarang usia dari dongkelan sudah kurang lebih kurang lebih maaf 8 bulanan sahabat dan kondisinya sekarang seperti ini tadi ini ada panjang tinggi sahabat disini tapi saya potong karena disini banyak sekali bahan bonsai serut dan rencananya hari ini saya akan bongkar media ini nanti saya akan mengganti media yang baru ya yang saya kasih pupuk yang sudah dikasih pupuk ini kondisinya seperti ini dan saya juga nanti akan program akar ya akan saya cek akarnya supaya nanti akarnya bisa memutar kita lihat lebih dekat dulu ya bahan bonsai serutnya nah ini dia sahabat bahan bonsai serutnya ya ini usia dari dongkelan kurang lebih 8 bulan sahabat nah ini tadinya tinggi ya tapi saya potong karena banyak sekali nah bisa lah bisa sahabat lihat sendiri ini banyak sekali kutu putih ya seperti ini ini kutu putih banyak sekali jadi terpaksa saya potong dulu dan ini kondisinya kurang subur ya sahabat kurang sedikit subur karena ada daun yang menguning seperti ini ini daunnya sudah pada menguning seperti ini tapi untuk keatasnya dia lumayan subur sahabat saya akan buat bahan bonsai serut ini lebih subur lagi ya dan saya akan program akarnya sahabat seperti apa saya akan coba lihat akarnya seperti apa ya nanti kita tata oke saya akan membongkar medianya dulu ini akar bukan akar serut ya ini plastiknya sahabat ini plastiknya sahabat baik sahabat ini alhamdulillah sudah menungkap ya dan ini terpaksa saya harus dongkel ya sahabat ya karena akarnya sudah karena akarnya ini sangat tidak keruas dan ini dia akarnya ada beberapa akar besar sahabat ini cukup lumayan ya ini ada satu dua tiga silahkan empat nah disini dua enam tujuh delapan ini lumayan akarnya lumayan memutar ya sahabat nanti mungkin ini akar yang di atas ini akan saya potong ya saya akan coba tata dulu akarnya nanti saya akan videokan lagi sahabat nah ini sahabat bisa lihat sendiri ini akarnya ya ini sudah saya dongkel dan akarnya sudah saya potong ini sahabat yang di atas-atas saya sudah potong ini tinggal akar yang di bawah ya seperti ini dan untuk tatakan sendiri saya disini menggunakan keramik sawat keramik secah ya supaya nanti akar itu tidak ke bawah kita manfaatkan saja barang yang ada ya nah ini supaya akar saya nanti bisa rapih ini untuk tampilan depannya ini sahabat sejumur menggunakan kawat untuk mencepit akar supaya terkata ini sudah ya ini sudah ya ini juga sudah terarah terakhir yang belum terakhir kita rapihkan dulu akarnya karena ini kita rapihkan nah ini dia ya sahabat ini akar sudah saya rapihkan ya ini lumayan memutar sahabat seperti ini duduk akar kelayan nah ini saya jepit seperti ini supaya akar berarah ya ini sudah saya jepit ini ini kondisi akar lumayan memutar sahabat ini nanti kita tinggal kasih media yang baru ya media yang baru saya untuk media ground ini untuk campurannya sendiri saya menggunakan sekam mentah pupuk kandang dan tanah tanah sekitar sini ya itu jadi perbandingannya 1 banding 1 1 banding 1 sahabat jadi tanahnya 1 sekam mentah 1 dan pupuknya juga 1 seperti ini saya akan kasih media ya kita tinggal kasih media selamat menikmati ini kalau kurang tinggi sahabat bisa kasih salang atau apa saja apa tak nah kalau kurang tinggi kita bisa buat pekatan nah seperti ini saja sudah cukup ya kita bisa masih bata ini kalau kita tidak punya modal dan mempunyai cuma mempunyai lahan yang sempit kita jangan memaksakan ya sahabat ya nah jangan memaksakan untuk beli ini beli itu manfaatkan saja ya barang di sekitar kita itu ada apa kita manfaatkan jadi seperti saya ini inilah saya cukup sempit ya mungkin cuma nada 10 meter persegi jadi saya manfaatkan saja barang di sekitar saya yang sekiranya saya bisa pakai saya pakai seperti ini seperti ini kurun-kurunan mini nah ini dia sahabat ini sudah selesai ya nanti kita tinggal siram sahabat ini tinggal kita siram dan kita kurangi dulu daunnya kita kurangi dulu daunnya untuk mengurangi penguapan setelah daunnya habis nanti baru kita siram baik sahabat mungkin seperti itu dulu ya untuk konten video kali ini jangan lupa subscribe like dan komen kurang dan lebihnya saya mohon maaf sahabat salam satu hobi salam bonsai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati